selamat menikmati gue bakal nge-review tim latin di ranked ya jadi gue mumpung hari ini lagi live nya ranked yang all team ya jadi gue bakal review pake tim latin guys sebenernya ini perfect latin kalau ada galvan guys seandainya si galvan itu diganti pascal ya misalkan ya pascal keluar gitu ganti galvan ya itu bakal bagus banget ini tim cuy ini bakal perfect banget sih ya dan ini sih sebenarnya udah kuat banget sih ya dari segi tim pun ini udah bener-bener memadai dan untuk tim skillnya alhamdulillahnya gue dapet semua ya jadi tim skillnya ini pas ya sebenernya sih bisa sih ya main non jepanis hijau ya cuman gak yang memadai banget sih kalau non jepanis hijau tuh kayaknya di brazil tuh dikit ya ada ini cuman kayak maksa sih kalau pakai ini ya yang latin-latinan ya walmeja almejanya tuh buat katalonia ya ya jadi gak usah pake yang hijau hijauan jadi kita bakal fokusnya tim yang ini ya ini gue pake ducem di tengah dan ada kals juga ada grande jadi ketika grande diserang gue bisa mark playmaker yang dikisih kiranya bakal di matchupin sama si grande ya jadi grande harusnya sih aman gitu ya tapi sebenernya sih yang paling better nih galvan gantiin si pascal abis itu ini di DM pas si galvan di tengah nah itu bakal lebih perfect lagi sih tim latin ya cuman gue bakal cobain pake tim ini di ranked ya semoga gue ketemu tim japan karena gue pengen banget lawan tim japan ya guys ya oke let's go oke gue sudah di ranked nya ya guys ya oh tim japan kan tim japan kayaknya sih ya artis itu tim japan sih ini soalnya subasa ya tim kaptennya ya wuuh 82% wow full stats up wah ini gerih sih guys oke let's go aduh gue pake baju Chinese lagi lupa lagi oke aduh ada follow up ya aduh gue tapi kayaknya gue bakal coba ngepas sih ya semoga bisa sih guys berharap bisa kelewatin ya gila 101% bro the hell kuat banget ini waduh waduh hehehe boleh oke bagus banget wah gila guys can revamp ya ini sih perfect japan sih 102% cuy wuuh oke oke oh dia gak ada passing kak what the hell dia gak masang passing bro waw udah match up ini pasti yeah dribble sih oke pede banget gue di dribble nih kayaknya kayaknya sih dribble sih guys scramble defense nice oke wait ini atas enak banget sih oke match upin aja soalnya dia gak punya cals jadi kalo japan gak ada cals sih gue sangat senang ya ngelawannya ya tim japan tanpa cals itu enak banget di burinya tuh pemain tengahnya kecuali misaki nah ini maksud gue kita bully lagi urabe tanpa izizaki bisa apa nying statnya berkurang banyak co dibully lah sama refoul ini dia pilih tackle bahaya sih oke dia gak pilih tackle ya tapi kayaknya kalo dia pilih tackle tetep lewat deh gue mau coba pake refoul boleh gak guys kita coba pake shot terkuat ya kita coba coba shot terkuat guys minggir gero boom let's go wah beda jauh co beda 10% 11% genzo 103% the hell oh tipis tapi oh berarti santana bisa jebolin nih bisa nih santana nih offside bro buat deh buru buru amat pak aduh gak enak posisinya nih buat ngoper ya hmm oke hmm pake du chamele loh kuat ya statnya begalnya ken jadi takut gue ngepas oke nice nah ini dia yang gue cari nah saatnya membully beg japan ya guys dengan santana block kill minggir dulu boss yos tinggal lawan ini nah bully nah bully lagi bro hahaha gak punya gak punya sayap tapi mirip male oh bukan dong bukan itu lah gue du yos yos gue pengen nge shot ya cuman gue mau nyari fp dulu boleh gak du ya oke kita trapping 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 dulu nunggu fp ya ini kalo di rules-rules yang lain gak boleh ya sebenernya ya cuman ya kita tau juga guys santana ini ada tenasi ini apa gue paksain aja kali ya sodanya udah mendeket cok oke wah ini berbahaya sih oh pp ini pp enak banget sih bro ini pp enak banget sih bro kena sih harusnya sih kalo dia gak notice ya harusnya urabe nya ke stun bye 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 urabe gelo mahal mahal baru kita over natu reza ya kan let's go natu reza nya dulu deh aduh lowball pula lagi chance tiang nya gede banget guys mending gue high ground eh apa ground aja ya yaudah it's okay matcha pun juga gak apa-apa gak bakal ada gunanya dia gak ada kals juga ya kan 94 lawan 102 ini kalo gue menang dapet inspire juga ya tapi waktu udah abis sayangnya kayak begini nih seandainya nyala gitu ya langsung ya pas lagi nge-shot gini ya seandainya gitu OP guys sumpah cuman sayangnya enggak ya pake critical putih tanpa critical putih kayaknya masih bisa cebolin kayaknya ya tuh kan natu reza guys natu reza is the key ya ini pake ground loh kalo pake highball lebih parah lagi sakitnya tuh kayaknya kita udah dapet 1 goal sepertinya kita bisa bully-bully sih ya sepertinya kita bisa bully-bully kita cobain aja oke nah ini buang aja pepe si dodol dia ngeremehin natu reza guys kalian liat nih kalian liat nih natu reza kena guys ini alasan gue suka banget sama natu reza nya wah rifaul enak banget sendirian tuh udeh shot gak sih guys ada dapet inspire latin ini sih boss gue pengen coba jebolnya pake rifaul guys ini kita jadi 97 kan itu dia rifaul san with the latin inspire can score against genzo guys ayo iiii iiii ayo lo stat begal gue kuat co santananya ini mamam kuhh 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 mampus kuhh 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 ini harusnya kena guys mau Roberto atau kak harusnya kena guys kena kayaknya sih yang kena Roberto sih mantap bangun santana nah ini dia yang gue cari bray kelamaan cok nungguin dia selesai gue tantangin aja dah ayo sini lu pakai HP gue enggak 101-103 kita ada FWM 5% fix itu kalau nggak critical goalnya lumayan jauh oke latin ini perfect sih guys bayangin guys gue nggak ada galvan loh ini oke manual defense dulu mantap pokoknya kalau selama ada cult everything is gonna be alright siap everything is gonna be alright all fine gue kan jadi gue masih bisa ngopor Roberto nggak ya kalau ada khas itu everything is gonna be alright menurut gue latin tuh udah komposisinya perfect ya ditambahin ducem ama kas aja gitu loh habis kan waktunya oh habis ya oke berarti segitu aja untuk gameplay latin guys gimana Apakah kalian cukup terpuaskan dengan gameplaynya walaupun sebenarnya gameplaynya enggak bagus-bagus amat ya tapi semua kamu hibur kalian dan gimana referensi untuk tim latin Apakah kalian ada masukan boleh banget di terus komentar Oke segitu aja untuk video kali ini thanks for watching and see you guys bye bye guys ya